Nah, manusia memang boleh berencana. Tapi kalian mesti ingat, isi dompet dan saldo ATM juga yang menentukan. Nah, kali ini ada kabar yang agak mengembirakan nih, bos. Pada zaman dulu, mungkin Indonesia masih dianggap negara yang tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang masih agak banyak. Namun, tidak untuk saat ini. Dikutip dari Kompas.com dan The Tick Finance. Diketahui bahwa dari laporan Bank Dunia telah menyebutkan bahwa sebanyak 115 juta penduduk Republik Indonesia keluar dari garis kemiskinan. Pak Presiden pun gembira atas laporan Bank Dunia ini yaitu Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class yang menyatakan bahwa 45% penduduk Indonesia atau sekitar 115 juta orang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan. Namun, Bank Dunia juga masih menilai bahwa masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan ini masih rentan untuk kembali menjadi miskin, bos. Karena kelompok tersebut belum berhasil masuk ke dalam kelompok kelas menengah. Bank Dunia mencatat selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10%. Selama periode itu, kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang, bos. Jurubicara Presiden Fajrul Rahman pun mengatakan bahwa Presiden akan memperhatikan dengan seksama rekomendasi Bank Dunia agar pemerintah mengadopsi kebijakan tepat dan efektif kepada mereka yang baru keluar dari garis kemiskinan. Kebijakan pemerintah Jokowi seperti Omnibus Law cipta lapangan kerja, perpajakan, bahkan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi. Wah, amin. Mantul, mantap betul. Nah, World Bank Acting Country Direktur untuk Indonesia yaitu Rolande Price di Energy Building pun berkomentar bahwa untuk mendukung jutaan orang yang memiliki aspirasi untuk menjadi bagian kelas menengah, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan upah yang lebih baik, lalu didukung oleh sistem yang kuat untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan universal. Hal itu pun memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur. Selain itu, yang juga akan diperlukan adalah perluasan akses jaminan sosial untuk perlindungan dari guncangan kesehatan dan ketenaga kerjaan yang mengikis keuntungan ekonomi dan peluang mobilitas ke atas bagi jutaan orang yang ingin masuk dalam kelas menengah. Nah, jadi bagaimana bos? Mari kita tingkatkan ekonomi kita. Tetaplah kita barbar. Jangan santuy. Jangan letoy. Jangan lemas. Jangan banyak nyinyir. Mari kita dukung pembangunan Indonesia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Salam Indo Heroes Terima kasih. selamat menikmati